Jika A sama dengan 2A, 4, 3A merupakan matrix yang mempunyai inverse, maka hasil kali semua nilai determinan 2A sama dengan 16 dikali determinan A inverse sama dengan adalah Kita punya A-nya adalah 2A, 4, 3A Dari sini kita cari dulu determinan A-nya D-A sama dengan ad min bc Jadi kalau kita punya A-nya adalah abcd Maka D-A sama dengan ad min bc Berarti ini A, ini D-nya, dan ini B, ini C Berarti D-A sama dengan 2 kali 3A dikurangi A kali 4 Hasil yang sama dengan 6A kurangi 4A, dapatnya 2A Oke, nah berikutnya, kita punya disini determinan 2A Determinan 2A sama dengan 16 dikali determinan A inverse Kita gunakan sifat, sifat-sifat determinan Sifat yang pertama adalah Determinan K dikali A Itu sama saja dengan K di pangkat N dikali determinan A Dengan N merupakan Ordo matrix A Ini ordo matrix A-nya berapa? 2 kali 2 Berarti ini bentuknya bakalan 2 pangkat 2 dikali determinan A Sama dengan 16 dikali determinan A inverse Oke Determinan A inverse itu sama saja dengan seperdeterminan A Jadi ini sama saja, 1 perdeterminan A Oke, dapat 4 kali Determinan A-nya kita ubah menjadi 2A 2A sama dengan 16 per 2A Oke, dapatnya Kita kalikan 2A-nya ke sini Kita peroleh 4 kali 2 8 8 kali 2 16 A kuadrat sama dengan 16 Oke, masing-masing kita bagi 16 Dapat A kuadrat sama dengan 1 Oke, satunya kita pindahin ke ruas kiri Kita peroleh A kuadrat minus 1 sama dengan 0 Berarti kita faktorkan ini A plus 1 A min 1 sama dengan 0 Ada 2 kemungkinan A-nya sama dengan min 1 Atau A-nya sama dengan 1 Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai Berarti ini Semua nilai untuk determinan 2A sama dengan 16 Kali determinan A inverse Hasil kalinya adalah A sama dengan min 1 Atau A sama dengan 1 Berarti hasil kalinya adalah A, kita nampakkan ini A1 Ini A2 A1 dikali A2 Sama dengan Min 1 Kalikan 1 hasilnya Min 1 Ini jawabannya min 1 Berarti jawabannya adalah yang B Sampai jumpa di bawah